Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Hari ini aku akan mereview mobil terbaru dari Mini, yaitu Mini Frozen Brush Edition yang hanya ada 10 unit di Indonesia. Dan Indonesia juga merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjual mobil ini. Basic dari Mini Frozen Brush Edition ini adalah Mini 5-door yang menggunakan mesin 1500 cc. Kan Mini 5-door itu juga ada yang Cooper S yang 2000 cc mesinnya. Tapi ini yang 1500, dan kita akan lihat apa yang istimewa dari mobil ini, lalu juga apa fitur-fitur menarik yang dimiliki oleh mobil ini. Simak videonya. Seperti biasa, belum aku start, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Niat baik belum tentu diterima dengan baik oleh orang lain. Tapi percayalah bahwa niat baik itu akan selalu berakhir dengan baik. Oke, sip. Sekarang kita start review mobil ini. Pertama, aku akan menjelaskan kenapa Mini memilih nama Frozen Brush. Frozen Brush itu artinya adalah logam kuningan. Nah, logam kuningan pun biasanya juga dipakai di karya seni-karya seni untuk melambangkan kemewahan. Ini kita lihat di mobil ini yang menggunakan Frozen Brush. Ini ada pinggiran grillnya ini, lalu logo Mininya. Di bagian samping ini juga ada tarikan garis dari depan ke belakang. Nanti kita lihat tarikan garis dari depan ke belakang yang menggunakan Frozen Brush juga. Gagang pintunya juga termasuk pinggiran lampu di belakangnya juga menggunakan Frozen Brush. Ini logonya juga. Dan juga ada tarikan garis di atas kap mesin dari depan sampai belakang juga menggunakan Frozen Brush. Serta juga pinggiran lampunya ini. Untuk lampunya, lampunya ini menggunakan matrix LED. Jadi lampunya ini tidak menyelaukan pengendara lain. Lampunya LED, ini juga DRL-nya sudah LED. Dan ini bisa dibilang lampu yang melingkari lampu utamanya ini 2-in-1. Jadi DRL plus lampu indikator juga. Lalu juga fog lamp sudah LED. Sama juga ada bumper di bagian bawah yang membuat mobilnya kelihatan lebih sporty. Nah, untuk bagian sampingnya. Nah, untuk bagian sampingnya kita lihat dulu dari velg-nya. Velg-nya ini 17 inci, Cosmo Spoke. Yang warna hitam seperti ini yang membuat mobilnya juga kelihatan lebih sporty. Lalu juga ban, ini sudah run-flat tire. Lengkapi juga dengan run-flat indikator. Jadi kita bisa melihat tekanan dari masing-masing ban. Dari instrumen di dalam. Lalu juga di sini ada lampu indikator. Dan ini juga tadi aku bilang tarikan garis frozen brush dari depan sini sampai belakang situ. Termasuk juga ini gagang pintunya menggunakan frozen brush. Untuk spionnya dan atapnya ini warnanya jet black. Untuk warna bodi di bagian bawah ini, ini warna yang spesial. Catnya khusus dari mini yaitu Mini Yours Enigmatic Black namanya. Jadi itu bukan warna hitam biasa, tapi ini warna hitam yang agak kebiru-biruan juga. Lalu juga mobil ini dilengkapi dengan comfort access. Jadi kita dilengkapi dengan keyless entry di sebelah kanan sama di sebelah kiri. Sama juga ada emblem frozen brush di sini. Di kanan ada sama di kiri juga ada. Keren mobilnya. Sebelum kita lihat ke bagian belakangnya, kita lihat dulu mesinnya. Ini kita buka dulu kap mesinnya. Nah ini uniknya Mini. Ini kap mesinnya lebar. Jadi ada lubang di kanan sama di kiri untuk lampunya. Sebelum aku membahas mesinnya, aku mereview Mini Frozen Brush Edition ini di showroom Mini PT. Maxindo di kawasan RTD Pondok Indah. Kita saksikan dulu informasi tentang PT. Maxindo ini. Showroom yang dimiliki oleh Mini Maxindo berada di lokasi yang sangat strategis di kawasan RTD Pondok Indah. Sebagai standar pelayanan yang profesional, Mini Maxindo ini memberikan pelayanan yang lengkap. Dari mobil baru hingga pelayanan purna jual yang ditangani oleh tenaga ahli yang handal. Dan pastinya, jasa servicenya tidak perlu diragukan lagi karena selalu menggunakan suku cadang orisinal dari Mini. Dan jika teman-teman ingin melihat langsung koleksi Mini yang lengkap, teman-teman bisa langsung datang ke showroom Mini Maxindo ini yang lokasinya tidak jauh dari Mall Gandaria City. Luar biasa yang Mini Maxindo. Sekarang kita bahas mesinnya. Mesinnya sama seperti yang Mini 5-door yang non-Coopers. Mesinnya 1500 cc, 3 silinder dengan Mini Twin Power Turbo. Menghasilkan tenaga 136 HP, serta torsinya 220 Nm. Untuk akselerasinya 0-100 km per jam, mobil ini bisa mencatat 8,1 detik. Dan untuk top speednya itu 207 km per jam. Transmisi sendiri menggunakan 7-speed dual clutch. Jadi seakan-akan 2 gearbox dalam 1 kotak. Jadi kopling pertama itu untuk gigi 1, 3, 5, dan 7. Kopling kedua untuk gigi 2, 4, 6, dan gigi mundur. Sehingga perpindahan gigi juga lebih halus. Oke, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya, ini yang pertama menarik perhatianku adalah lampunya ini. Ini lampunya ini semacam bendera Inggris, dibagi 2. Jadi kanan 1, kiri 1. Lalu juga ada logo Mini yang menggunakan Frozen Brass juga. Sama juga ada logo Cooper. Sama kenalpotnya cuma 1. Kalau yang versi Cooper S itu pasti kenalpotnya ada 2. Kanan 1 sama kiri 1. Dan suaranya juga lebih merdu kenalpotnya. Untuk bagasinya juga masih manual, belum elektrik. Bagasinya ini besar. Ini juga ada kompartemen lagi di bawah yang masih bisa kita buka lagi. Lalu ditambah dengan kursinya ini, yang tengah bisa kita lipat lagi. Tapi memang bagasi jadinya tidak lantai rata. Tapi ini juga besar bagasinya. Mungkin itu aja di bagian belakang ini juga ada kamera mundur. Sekarang kita lihat interiornya. Untuk bagian belakangnya ini, posisi duduknya menurutku ini enak banget posisi duduknya. Cerdasnya Mini itu adalah ini. Jadi ini kursinya bagian belakang ini dibuat agak cekung. Supaya juga bisa memberi legroom yang lebih besar. Ini walaupun sisa legroom ini kan tinggiku 175 cm. Ini sisa legroomnya tidak terlalu banyak. Headroomnya juga lumayan banyak kalau headroomnya. Lalu juga ini kalau tidak terlalu tinggi, yang di tengah ini mungkin lebih enak posisinya. Tapi ini kelihatannya memang untuk 2 orang di bagian belakang ini. Kalau misalnya untuk 3 orang paling yang di bagian tengah ini anak-anak. Karena ini yang di tengahnya ini agak tinggi. Ini juga ada cup holder di sini. Sama juga ada ambient light. Ini di gagang pintunya. Untuk membuka pintu ini sama juga ada di pocket di samping sini. Ini juga agak unik ini untuk membuka pintunya. Keren banget. Itu aja di bagian belakang sama ada lampu yang masih belum LED lampu bacar depan. Mungkin itu aja. Sekarang kita lihat bagian depannya. Ini interiornya Frozen Brust ini menurutku menarik. Menarik banget interiornya. Lalu juga posisi berkendara ini luar biasa enaknya. Ditambah lagi sama alat untuk nyangga kaki ini lebih enak lagi. Lebih enak review-nya ini. Aku nyalain dulu mesinnya. Suara kenal poti juga merdu mobilnya. Oke. Tadi aku bilang ini posisi berkendara sangat nyaman. Lalu juga setir bisa diatur tilt. Kalau misalnya kita tilt ini kita naik turunin. Instrumentnya juga ikut naik turun. Ditambah sama teleskopik. Jadi komplit untuk posisi berkendaranya. Lalu instrumennya. Instrumennya ini full digital. Pidometer dan takometernya. Digital ini juga ada untuk jam. Ada untuk range bahan bakar. Lalu tengah ini ada head unit. Head unitnya lengkap. Ditambah lagi dengan Apple CarPlay yang koneksinya sudah wireless. AC sudah dual zone juga. Kanan sendiri. Suhunya jadi kita bisa atur kanan sendiri sama kiri sendiri. Lalu di bawah ini. Ini juga AC sudah dilengkapi dengan climate control juga. Lalu di bawah ini ada pengaturan untuk mode berkendara. Ada sport. Ada green. Ini green atau eco lah. Traction control. Ini untuk nyalakan mesinnya. Sama ada auto start stop. Di bawah ini juga ada dua cup holder. Ini ada dua colokan USB. Sama ada colokan 12 volt. Transmisinya ini agak mirip-mirip sama di BMW. Cuman dibuat lebih tinggi tuasnya. Sama ini ada untuk pengaturan ke head unitnya. Kurang lebih sama seperti mini lainnya untuk pengaturannya. Sama ini juga ada komponik untuk meletakkan handphone kita. Sama ini bisa dianggap juga sebagai armrest. Jadi bisa kita angkat. Nah ini kompartemennya disini. Kompartemennya tidak terlalu besar. Kompartemennya. Melengkapi juga sama lampu. Sama disini juga ada emblem frozen brush. Uniknya ini adalah di tengah ini. Ini semacam ada tachometer yang digital. Jadi kalau kita gas. Ini juga akan naik. Itu keren itu. Itu keren banget. Nah di setirnya. Ini ada tombol untuk cruise control. Di sebelah kanan ada untuk voice command. Untuk volume ganti track dan untuk telepon. Di atas sini ada lampu untuk pengaturan lampu. Ini enak banget posisi berkendaranya. Nah uniknya gagang pintunya juga langsung jadi satu sama untuk door locknya. Jadi tergabung jadi satu sama ada ambient light di dalamnya. Sama di pocket di pintu ini juga ada ambient light. Sama juga ada door pocket di kanan sama di kiri. Wah ini posisinya enak banget. Wah luar biasa banget ini mobil. Memang luar biasa ini mobil. Untuk harganya. Mini frozen brush ini off the road harganya 690 juta rupiah. Luar biasa ini mobil. Oke teman-teman. Terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.